assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya untuk mencharger baterai kotak seperti ini apakah bisa menggunakan tp4056 Oke kebetulan saya punya ini juga saya beli karena murah sekali waktu itu dan belum saya coba saya ukur dahulu positifnya sepertinya disini sekitar empat bila kalian menemukan seperti ini jangan khawatir karena di pasaran yang ada hanya jenis baterai lipo4 yang tegangannya 3,6 maksimum sedangkan satunya lagi lithium seperti ini yang standarnya 4,2 cut offnya jadi kalian coba saja jangan khawatir kebetulan saya ada ini jadi saya coba saja yang pasti baterainya harus rechargeable oke bro kalian harus recheck dan recheck positif negatifnya jangan jangan sampai salah karena ini tidak ada pengamannya Oke saya terlihat saya charger saja kita lihat arusnya oke saya charger ya sudah bisa mencharger langsung penuh ini ini artinya langsung penuh tidak bisa mencharger saya mencharger saya cek dahulu rupanya kenapa saya jadi ada pertanyaan mengenai ini kalian lihat tegangan 4 sudah cut off harusnya belum cut off Oke saya pikirkan dahulu kenapa ini oke bro akhirnya bisa menggunakan step down ini caranya kalian atur tegangan di 4,2 saya atur di 4,2 jangan lebih bro lebih baik kurang kemudian kalian lihat ini tegangan charger nya kemudian saya coba dahulu tegangan baterai nya ini sudah saya charger tadi sudah saya coba 4,06 jadi sedikit lagi penuh oke kemudian saya charger positifnya sudah ini pengukur arus kalian perhatikan memang arusnya kecil kalian lihat 23 mAh charger ini bila sudah cut off ini arusnya kalian perbesar saja tidak masalah yang penting set tegangan tidak melebihi tegangan cut off baterai oke betulnya ini indikator charger ini tergantung dari besarnya arus yang mengalir jadi bila kita set lebih besar sedikit maka hanya indikator charger yang menyala saya coba perbesar jadi kalian pahami modulnya ini saya coba perbesar kalian lihat sudah berubah oke akan saya diamkan dahulu apakah benar-benar bisa sampai 4,0 nanti di tegangan tegangan akinya ini negatif dan ini positif 4,12 oke saya diamkan dahulu oke setelah 30 menit arus charger 4 mAh dan tegangan kalian lihat sudah 4,17 jadi ini bisa mencarger dengan modul ini jadi kesimpulannya saya juga tidak tahu pasti saya nunggu komentar dahulu kenapa dengan modul tp4056 baterai kotak ini tidak bisa di charger oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati